Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'at Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Allah Selamat bergabung kembali di kajian Fikih Mu'amalah Kitab pada malam ini Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap dua pekan sekali Oleh Ustadz kita, Ustadz Erfandoni Termizi Hafizahullah Yang diselenggarakan oleh Kooperasi Konsumen LSI Lariba Solusi Indonesia Lariba Consulting Dan Yayasan Yurdi Sodakot Lembaga Pengelolaan dan Perhitungan Zakat yang amanah Serta profesional dengan Dewan Pembina Yaitu Ustadz Erwan Ditarmizi Hafizahullah Dan Ketua Yayasan, yaitu Guru Kita pada malam hari ini Yaitu Ustadz Erfandoni Tarmizi Hafizahullah Pada malam ini sedikit berbeda dengan metode kajian Pada kajian-kajian yang kita adakan sebelumnya Karena pada malam hari ini kita akan mencoba Kajian dengan interaktif Salah satu tujuan diadakannya kajian interaktif Pada malam hari ini Yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan Dan juga respon dari kaum muslimin di sosial media Maupun di chat ke akun ofisial Lariba Maka dari itu, insya Allah Pada hari ini kita akan langsung tanyakan Kepada Ustadz Erfandoni Selaku Dewan Pengawas Syariah Kooperasi LSI Dan juga kepada Bapak Ilham Reza Ferdian Yaitu yang lebih dikenal Pak Iref Selaku Ketua Kooperasi LSI Dengan mengangkat tema kredit umroh Bolehkah? Tanpa menunda waktu lagi Mari kita mulai kajian malam ini Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka ilman nafian Waris kontoyiban wa'amalan mutaqobbala Tafadol kepada Ustadz Erfandoni Untuk menyampaikan kemahaparan Ustadz Barokawlafikum jamian Jadi ini memaparkan ya Apa Gimana Pak Iref Sedikit Ini sedikit Sambutan sedikit aja Sekitar 2-3 menit Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa ba'd Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Yang mana kembali diizinkan kita bertemu di majlis ilmu ini Semoga majlis kita ini diperkai oleh Allah SWT Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan tema kita membahas tentang kredit umroh Bolehkah Nah insyaallah Kita akan membahasnya secara diskusi Dan kita akan memahami Hukum ini Dari penjelasan para ulama kita Ya itu cukup atau Tambahkan lagi Pak Iref Mungkin cukup langsung ke Ke Rizky kali ya Pak Ustadz Ijian Ustadz Baik Ustadz Ini Ustadz Mengenai kredit umroh nih Ustadz Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang telah coba kami kumpulkan Ustadz Dan ini mungkin nanti Apa namanya Beberapa pertanyaan Di antaranya nanti mungkin bisa dijawab Dengan lebih detail dan baik Oleh Ustadz maupun oleh Pak Iref Pak ya Di sini saya mencoba mewakili Dari sebagian kaum muslimin Yang bertanya di pertanyaan Dari pertanyaan-pertanyaan yang Tim Lariba sudah coba kumpulkan Baik untuk pertanyaan pertama Ustadz Bukankah umroh hanya bagi yang mampu Karena ada yang bilang Kalau belum bisa kes Berarti belum mampu Ustadz Seperti itu Ustadz Umroh bagi orang yang mampu Kalau belum kes Berarti Belum Belum apa pertanyaannya Bukankah umroh hanya bagi yang mampu Ustadz Karena ada yang bilang Kalau belum bisa kes Berarti belum mampu Seperti itu Ustadz Baik Pertama kita akan coba Bahas umroh Bagi yang mampu Maka kita lihat dulu Sebetulnya hukum umroh itu Bagaimana dalam Syariat Islam Yang dijelaskan para ulama kita Maka para ulama Berbeda pendapat Tentang Wajibnya umroh tersebut Jadi kita bahas dulu adalah Apakah umroh itu sunnah Atau wajib Maka Para ulama Berbeda pendapat Tentang umroh itu Wajib atau tidak Maka pendapat yang pertama Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah Kemudian Pendapat Imam Malik Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Inutemiya Bahwa umroh itu sunnah Berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwekan dari sahabat Jabir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya Tentang umroh Apakah wajib Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Tidak Wanta Tamiru Wa Afdol Itu bukan suatu Kewajiban Kalau engkau melakukan umroh Itu lebih utama Inilah dalil Dari Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Dan dipilih oleh Syekhul Islam Bahwa Dia tidak wajib Tetapi Hadis ini Doif Yang mendoifkannya Di antaranya Syekh Imam Syafi'i Kemudian Ibnu Abdul Bar Kemudian Ibnu Hajar Kemudian Imam Nawawi Dan Syekh Elbani Dan Iqat Tirmizi Nah itulah ulama Yang mendapatkan Hadis tersebut Ada pun pendapat kedua Maka Umroh itu Hukumnya wajib Ini pendapat Imam Syafi'i Dan Pendapat Imam Ahmad Dalilnya Dan ini yang dipilih oleh Imam Bukhari Yang mengatakan wajib Bahwa Hadis Diriwekan oleh Umumin Aisyah Maka Beliau bertanya Waya Rasulullah Apakah perempuan Ada Jihadnya Jihad di jalan Allah Maka Rasulullah S.A.W. menjawab Ya Alehinna jihadun Ada kewajiban jihad Pada perempuan La kita La fihi Tetapi Bukan untuk berperang Jihadnya Bukan berperang Kemudian Apa kewajiban jihadnya Al-Hajj wal-umrah Itu untuk Melaksanakan ibadah Aji Dan ibadah Umrah Dan ini Disuaikan Hadis ini Disuaikan Dan Suahinya Sesuai dengan syarat Pensuaian Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan ini disuaikan Diriwekan al-Bani Maka Pendapat yang Dipilih Berdasarkan Hadis ini Ini juga Firman wa ta'ala Watimul hajj wal-umrah Allah menjandingkan Yang memerintahkan Sempurna kalau Ibadah haji Dan ibadah umrah Disini Allah Mewajibkan Menggunakan ibadah haji Kemudian juga Menjandingkannya Dengan ibadah umrah Maka Wajiban umrah ini Pendapat lebih kuat Yang lebih dipilih Sebetulnya Banyak dalilnya Tapi tidak kita bahas Secara rinci Dalilnya Supaya Intinya Bahwa para ulama Berbeda pendapat Pendapat yang kuat Yang dipilih Itu wajib Tetapi Wajibnya bagi siapa Itu bagi orang Yang mampu Allah Surah Ta'ala Mengatakan Walillahi Alannasihijul Baiti Manistato'a Ilaisabilah Itu Hak Allah Yang diwajib Dilakukan oleh manusia Mengunjungi Baitullah Atau Ka'bah Bagi yang Mampu Maka Mampu itu Dijelaskan para ulama Yang memiliki Uang Jadi pertama Siapa yang wajib Orang yang memang Sudah memiliki uang Dia sudah mampu Ada Mulai Dari segi Bekal Perjalanannya Dan juga Kuat fisiknya Ini yang Wajib Nah kemudian Bagaimana Kalau orang Yang Tidak Memiliki Cash Apakah Tetap Wajib Tentunya Tidak Wajib Bagi dia Ini soal Bicarakan Tentang masalah Wajib Atau Tidak Tidak Ada Kewajiban Kewajiban Itu artinya Kalau tidak Dilakukan Dia berdosa Maka Orang yang Sudah Mampu Bahkan dia berdosa Kalau tidak Pergi Nah itu Soal Wajib dan Tidaknya Ya Baik Ustaz Jazakallah Heran Ustaz Atas ilmunya Selanjutnya Masih Pertanyaan Mungkin Bisa dijawab Oleh Ustaz Berarti Untuk Definisi Mampu Di sini Ustaz Apakah Yang Memenuhi Repayment Kapasiti Untuk Apa namanya Kredit Ini dianggap Mampu Juga Pertama Tadi kita Sudah Menjelaskan Tentang Yang Wajib Dulu Yang Wajib Maka Dia memang Sudah Memiliki Uang Untuk Tinggal Berangkat Maka Orang tersebut Segera Dia harus Mengerjakannya Dan dia Wajib Kalau tidak Melakukan Berdosa Tetapi Bagaimana Kalau dia Mampunya Mencicil Apakah Wajib Tidak Ada Kewajiban Kalau Mampunya Mencicil Mampu Tapi Dengan Cara Mencicil Maka Tidak Ada Kewajiban Nah Itu ya Ada Tanyaan Pertanyaan Lanjutnya Seperti Apa Cukup Ustaz Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Selanjutnya Mungkin Pertanyaan Untuk Pak Iref Pertanyaannya Memangnya Untuk Akat Kredit Yang Dilakukan Kooperasi LSI Ini Bagaimana Kalau Boleh Tahu Untuk Minimal DP Terus Maksimal Tenor Dan Jaminannya Apa Dan Persyaratannya Mungkin Apa Saja Mungkin Tadi Yang Apa Yang Disampaikan Mungkin Bisa Digali Lebih Dalam Kali Misalkan Terkait Masalah Mampu Apakah Jika Apa Namun Jika Misalkan Ada Fulan Yang Mempunyai Kemampuan Tapi Kemampuan Itu Baya Dengan Menyicil Apakah Itu Diperbolehkan Dengan Kredit Umrah Atau Bagaimana Mungkin Seperti Itu Nanti Setelah Itu Baru Kita Masuk Ke Persyaratannya Apa Seperti Itu Bagaimana Bagaimana Orang Yang Dia Berhutang Mampu Untuk Membayar Cicilan Tersebut Ini Bagaimana Hukumnya Maka Berhutang Itu Tidak Satu Yang Wajib Saya Ingen Jelaskan Dulu Bahwa Berhutang Itu Bukan Satu Yang Wajib Tetapi Apakah Boleh Atau Tidak Sekarang Soal Hukum Boleh Atau Tidak Boleh Tidak Melakukan Ibadah Umrah Atau Haji Dengan Cara Berhutang Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Itu Maka Yang Lebih Dipilih Yaitu Yang Dikuatkan Oleh Hanabilah Mazhab Hanbali Mengatakan Yustahab Bul Istidana Min Ajil Haji Idakan Mazhab Hanabilah Mengatakan Disunahkan Berhutang Untuk Melakukan Ibadah Haji Tadi Ibadah Yang Wajib Umrah Yang Wajib Tapi Disunahkan Itu Bagaimana Apabila Orang Berhutang Memiliki Uang Untuk Membayar Hutangnya Tetapi Kalau Dia tidak Memiliki Uang Untuk Mencicilnya Maka Hukumnya Haram Dia tidak Mampu Untuk Mencicil Dan juga Tidak Ada Jaminan Untuk Asetnya Yang Untuk Kalau Seandainya Ada apa-apa Untuk Bayar Maka Hukumnya Dimakruhkan Bahkan Bisa 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 Menjadi Haram Nah Itu Tentang Boleh Atau Tidaknya Atau Sunnah Ya Allah Alam Ya Baik Jajak Kalau Heran Ustaz Mungkin Selanjutnya Bisa Pak Irraf Pak Dibantu Jawab Pertanyaan Yang Tadi Pak Baik Ya Jajak Baik Ustaz Jadi Memang Seperti Yang Tadi Disampaikan Ustaz Bahwa Rencana Kami Untuk Meloncing Produk Umroh Secara Angsur Itu Tentunya Kita Ada Persyaratan Yang Cukup Ketat Supaya Supaya Kita Tidak Bermudahan Dalam Hal Untuk Berutang Namun Kami Juga Tidak Menghambat Juga Jadi Kita Berusaha Untuk Sesuai Saja Pada Saat Dia Memang Mampu Berangsur Ya Mungkin Bisa Kita Pertimbangkan Tapi Komis Memang Tidak Punya Kemampuan Untuk Berangsur Berarti Tidak Akan Kita Berusaha Jadi Mekanisme Seperti Apa Jadi Kami Membeli Paket Membeli Paket Umroh Kami Miliki Dulu Kami Beli Dan Kami Miliki Dulu Paket Tersebut Nah Setelah Kami Miliki Atau Kepada Yang Tadi Yang Mampu Untuk Membiar Angsuran Nah Tentunya Ini Butuh Analisa Lebih Dalam Namanya Repayment Capacity Apakah Dimampu Tidak Itu Kita Analisa Lebih Dalam Seperti Itu Baik Jajah Kalau Lahiran Pak Atas Jawabannya Pak Lalu Pak Kalau Boleh Tahu Pak Minimal DP Terus Maksimal Tenor Lalu Jaminannya Itu Apa Saja Pak Ya Mungkin Saya akan Coba Untuk Membandingkan Juga Apa Yang Terjadi Di Luar Sana Misalkan Perbedaan Kami Di Kooperasi LAC Dengan Lembaga Kuali Sharing Sudah Sudah Melakukan Atau Mungkin Yang Akan Melakukan Perbedaannya Seperti Apa Jadi Seperti Apa Seperti Ini Bapak Ibu Mungkin Sudah Dilihat Untuk Di Slate Perbedaannya Adalah Pertama Kita Tentu Persamanya Mereka Sama Sama Dengan Kita Menganalisa Kemampuan Bayar Depayment Capacity Konsumen Artinya Si konsumen Ini Memang Punya Kemampuan Untuk Bayar Angsuran Perbulan Dari Pendapatan Dia Sekarang Jadi Bukan Dari Pendapatan Yang Akan Datang Atau Pendapatannya Atau Pendapatan Yang Mas Depan Itu Jelas Gak Bisa Jadi Yang Kita Lakukan Pendapatan Yang Sekarang Mampu Untuk Bayar Angsuran Perbulannya Jadi Sama-sama Kita Melakukan Analisa Kita Maupun Lembaga Keuangan Serta lainnya Lalu Perbedaannya Apa Perbedaannya Keting Kejaminan Karena Misalkan Kodurullah Misalkan Meninggalkan Bisa Terjadi Supaya Dia Tidak Meninggalkan Hutang Kepada Alhiwarisnya Jaminan Tersebut Bisa Kita Untuk Pelunasan Hutangnya Dengan Cara Dijual Tentunya Dengan Harga Yang Diskusikan Dengan Alhiwarisnya Jadi Artinya Dia Tidak Meninggalkan Hutangnya Soalnya Kenapa? Soalnya Kami Tidak Menggunakan Asuransi Apapun Beda Seperti Yang kami Ketahui Nanti Bisa Didobel Cek Bapak Ibu Mereka Tidak Pake Jaminan Simple Alasannya Karena Mereka Menggunakan Asuransi Pimpian Yang Dikover Jadi Meninggal Jamaah Tersebut Dia Akan Dikover Hutang-hutangnya Karena Pake Asuransi Nah Itu Yang Kedua Kita Tentunya Insya Allah Kepada Selesi Akan Menggunakan Wajib Hukum Bagi Kami Menggunakan Travel Sunnah Yang Sesudah Akura Dan Sunnah Kenapa? Karena Jangan Sampai Sudah Menguatkan Effort Biaya Bahkan Sudah Berhutang Pula Jangan Sampai Tidak Bermakna Dari Umur Tersebut Jadi Kami Insya Allah Memastikan Bahwa Travel Sunnah Yang Sesuai Akura Dan Sunnah Sedangkan Kalau Selainnya Bisa Dikatakan Travel Berikutnya Yang Terakhir Yang Ketiga Minimal Yang Pertama Adalah Kita Ada Maksimum Satu Tahun Jadi Kita Hanya Satu Tahun Tidak Lebih Dari Itu Sedang Kalau Kita Lihat Di Lembaga Kuansar Lain Mereka Bisa Sampai Tiga Tahun Untuk Utang Umur Makanya Kita Berusaha Untuk Tidak Bermudah Mudahan Itu Mesej Yang Paling Penting Bagi Kooperasi Elisi Kita Kami Juga Tidak Menutup Full 100% Tidak Tapi Kita Berusaha Untuk Berada Di Berusaha Berada Di Tengah Mungkin Itu Dulu Untuk DP Kita Memang 55% Dengan Ada Di Yaitu www.laribasolusif.id Silahkan Masya Allah Masya Allah Jajak Kalau Heran Pak Ref Atas Jawabannya Yang Padat Dan Jelas Masya Allah Selanjutnya Pak Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Untuk Ustadz Pertanyaannya Ustadz Kalau Umroh Berhutang Apakah Ini Termasuk Dalam Bermudah Mudahan Dalam Berhutang Lalu Bukankah Berhutang Ini Hanya Untuk Hal Yang Darurat Saja Sedangkan Umroh Sifatnya Sunah Apakah Tidak Berlebihan Jika Berhutang Untuk Umroh Seperti Itu Pertanyaannya Pertanyaannya Berentetan Ini Kayaknya Sudah Malam Agak Kurang Awalnya Seperti Apa Mas Rizky Lagi Umroh Ini Kalau Kredit Umroh Ini Berhutang Nah Bukan Ini Termasuk Bermudah Mudahan Dalam Berhutang Apakah Termasuk Bermudah Mudahan Dalam Berhutang Yang mana Kita Lihat Bahwa Rasulullah S.A.W. Berhutang Ketika Untuk Kebutuhan Pokoknya Nah Nah Kalau Kita Melihat Bahwa Hukum Asal Berhutang Tural Dibolehkan Dibolehkan Kemudian Kapan Dibolehkannya Karena Adanya Kebutuhan Dan Kebutuhannya Itu Sifatnya Kebutuhan Apakah Kebutuhan Pokok Atau Kebutuhan Contohnya Kita Ini Dalam Bahas Masalah Umroh Nah Seorang Yang 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 Ingin Dan Dia Butuh Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah S.W.T. Kita Tahu Bahwa Begitu Besar Pahala Umroh Ini Dan Ketika Dia Mampu Untuk Berhutang Maka Bisa Tadi Kita Lihat Pendapat Masab Hanna Bila Disunahkan Bagi Dia Kalau Dia Memang Mampu Untuk Mencicilnya Disunahkan Tidak Wajib Tapi Disunahkan Maka Kalau Sunnah Berarti Mendapatkan Pahala Dalam Perbuatan Mencicil Berhutang Tersebut Jadi Disunahkan Allah Baik Berarti Intinya Kredit Berikutnya Gimana Tadi Pertanyaannya Berarti Untuk Kredit Umroh Ini Karena Umroh Ini Bersifat Sunnah Apakah Tidak Berlebihan Jika Umroh Dengan Cara Berhutang Seperti Itu Kita Sudah Jelaskan Bagai Mampu Wajib Bagai Tidak Mampu Maka Sunnah Maka Kalau Dia Mampu Ada Uang Itu Tidak Tumas Berlebihan Kalau Yang Berlebihan Itu Maksudnya Takaluf Yang Membebani Diri Mungkin Kalau Berlebihan Itu Artinya Lebih Dikebutuhan Dan Dia Itu Butuh Butuh Untuk Mengakukan Mendapatkan Pahala Umroh Dan Keinginannya Untuk Bisa Berkunjung Kepada Rumahnya Allah S.W.T Salat Bersama Kaum Muslimin Di Seluruh Dunia Yang Pahalanya Kita Tahu Salat Di Majid Alham Bali Dan Juga Abu Anifah Ngatakan Kalau Mampu Dibayar Utangnya Maka Abu Anifah Pun Ngatakan Tidak Wajib Umroh Tersebut Kalau Mampu Dibayar Utangnya Ada yang Minjamkan Maka Disunahkan Allah Masya Allah Jazakallah Atas Jawabannya Baik Untuk Sisa Pertanyaan Mungkin Bisa Ditujukan Kepada Pak Iref Pak Nah Untuk Pertanyaannya Pak Tujuan Dari Diadakannya Kredit Umroh Ini Untuk Apa Pak Kalau Mau Membantu Apakah Bisa DP-nya Diredahin Gitu Pak Jadi Tujuannya Itu Dalam Rangka Jadi Kan Ada Sebagian Masyarakat Kita Yang Mereka Itu Sebenarnya Punya Kemampuan Bayar Untuk Umroh Gitu Namun Mungkin Kemampuannya Itu Hanya Dengan Cara Menyicil Bukan Untuk Yang Cash Sekali lagi Mampu Untuk Bayar Angsurannya Itu Yang Kita Sasar Namun Sekali lagi Tentunya Ada Batas-batasnya Yaitu Apa Tadi Maksimal Maksimal Cuma Setahun Lalu Ada Jaminan Karena Jasing Case Ada Pertanyaannya Di Caj Itu Gunanya Jaminan Jadi Jaminan Itu Dijual Untuk Membayar Hutang-hutangnya Kenapa? Karena Kita Nggak Mau Juga Meninggalkan Hutang Kepada Ahli Warsi Kita Tujuan Seperti Itu Kepada Orang Yang Mampu Bayar Secara Angsur Dan Itu Memang Benar-benar Dibuktikan Dari Pendapatannya Sekarang Seperti Itu Ya Baik Jauh Kalau Heran Pak RF Atas Jawabannya Oh Ya Untuk Bapak Ibu Sekalian Yang Jika Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Ditanyakan Di Kolom Chat Lebih Dahulu Nanti Akan Kami Buka Sesi Tanya Jawab Atau Mungkin Bisa Di Rise Hand Yang Nanti Akan Kami Khususkan Untuk Kita Coba Bantu Open Mic Untuk Saat Ini Kita Coba Tanya Pertanyaan Yang Telah Kami Kumpulkan Terlebih dahulu Baik Pertanyaan Selanjutnya Kalau Boleh Tahu Pak RF Ini Bedanya Produk Pembiayaan Umroh Melalui Laribar Dengan Bank Syariah Lain Ini Seperti Apa Seperti Yang Sudah Kita Tadi Presentasikan Jadi Misalkan Persamaan Mereka Sama-sama Analisakan Tentunya Untuk Perbedaan Minimal Ada Tiga Yang Pertama Mengenai Jaminannya Kita Pakai Jaminan Kenapa Karena Kami Tidak Pakai Asuransi Sama Sekali Sedangkan Yang Kami Ketahu Yang Kami Coba Riset Ada Lembaga Kuansi Yang Melakukan Ini Mereka Menggunakan Asuransi Asuransi Pembiayaan Jadi Misalkan Nggak Bisa Bayar Asuransi Yang Menanggung Hutang-hutangnya Dan Yang Kedua Jaka Waktunya Kita Maksimal Jadi Maksimal Paling Lama Setahun Kita Nggak Mau Lebih Dari Setahun Sedangkan Yang Tempat Lain Itu Bisa Sampai Tiga Tahun Nah Yang Ketiga Yang Ketiga Terkait Masalah Travelnya Biro Travelnya Kita Jelas Insyaallah Kami Akan Selektif Kepada Biro Umroh Biro Umroh Rekanan Kami Yang Insyaallah Yang Suseh Bukan Travel Yang Umum Apalagi Travel Umroh Yang Nantinya Nyanyi Lagi Di Sana Oke Baik Terima Terima Kasih Jajah Kalau Heran Pak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Pak Untuk Mekanisme Pembayaran Angsurnya Apakah Diangsurnya Mulai Berangkat Atau Sebelum Berangkat Sembari Menunggu Sudah Mulai Mengangsur Seperti Itu Oke Jadi Ini Mulai Mengangsurnya Itu Pada saat Kita Mulai Itu Pada saat Visa Sudah Keluar Pada saat Visa keluar Itu Sebenarnya Kan Biasanya Visa keluar Itu Kan Jaraknya Dekat Dengan Keberangkatan Yang Kami Kami Jadi Memang Biasanya Misalkan Visanya Keluar Bulan Ini Dan Berangkatnya Mungkin Di Bulan Ini Atau Di Bulan Depan Itu Mulai Angsurnya Bulan Depan Jadi Pada saat Visa keluar Akat Di Bulan Ini Berarti Mulai Angsurnya Di Bulan Depannya Baik 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 Terima kasih Pak Ref Atas Jawabannya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Pak Terkait Kredit Umrah Ini Pak Apakah Nantinya Bisa Antri Bertahun Tahun Pak Seperti Haji Seperti Itu Pertanyaannya Ya Kami Pernah Mendapatkan Informasi Tapi Sudah Lama Informasinya Perlu Dicek Lagi Datanya Kenapa Haji Itu Antri Ternyata Ketika Ada penelitian Dari kawan Saya Yang Kerja Di Bank Indonesia Faktor Utamanya Masyarakat Meminjam Uang Di KTA Bayangkan Tanpa Angsuran Dan Berbunga Dan Jelas Kalau Haji Itu Setahun Sekali Kalau Umur Ini Bisa Kapanpun Kecuali Di Musim Haji Jadi Insya Allah Kalau Bukan Antri Bisa Itu Kejadi Tapi Peluang Kecil Kenapa Karena Bisa Dilakukan Kapanpun Kecuali Musim Haji Yang Saya Ketau Jadi Insya Allah Kemungkinan Itu Sangat Kecil Untuk Antri Baik Masya Allah Pak Ref Lalu Pak Ada Pertanyaan Terakhir Gimana Kalau Case Ini Ada Fulan Kredit Umrah Berarti Status Fulan Ini Punya Hutang Pak Lalu Kodarullah Setelah pulang Umrah Beliau Wafat Pak Sehingga Di dunia Beliau Mewariskan Hutang Dan Di akhirat Ditagih Hutang Kita Ada Penjamin Untuk Alih Waris Ini Kalau Alih Waris Mampu Berarti Alih Bayar Kan Kalau Alih Waris Memang Belum Mampu Tadi Kita Ada Jaminan Makanya Itu Gunanya Jaminan Untuk Jaminan Nanti Dijual Dijual Bersama Sama Dengan Alih Waris Untuk Membiar Angsuran Jadi Insya Allah Tidak Meninggalkan Angsuran Dan Meninggalkan Utang Kepada Alih Karena Sekali Lagi Kita Pakai Jaminan Tidak Seperti Yang Lainnya Mereka Tanpa Jaminan Kenapa Karena Mereka Dikover Oleh Asuransi Jadi Kita Pakai Jaminan Untuk Mitigasi Risiko Mungkin Tersebut Insya Allah Baik Jazakum Kepada Pak Erev Dan Jazakum Loh Kepada Ustadz Dan Pak Erev Baik Untuk Sesi Interaktif Sudah Cukup Selanjutnya Kita Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Saat Ini Yang Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Dipersilahkan Untuk Raise Hand Atau Chat Dan Untuk Pertanyaan Bisa Kita Khususkan Seputar Kredit Umrah Ini Bapak Ibu Mungkin Bisa Ditanyakan Kepada Ustadz Maupun Kepada Pak Irev Baik Mungkin Kepada Pak Tegar Iman Dipersilahkan Pak Yang sudah Raise Hand Kita Prioritaskan Terlebih Dahulu Silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Avan Sebelumnya Mungkin Tadi Sedikit Telat Gabung Ada Satu hal Jadi Ada Penyampaian Beberapa Tadi Oleh Kooperasi RSI Tadi Ini Pengen Nanya Mungkin Tadi Sempat Dengar Ada Wang Jaminan Itu Berapa Untuk Awal Misalnya Saya Sama Istri Pengen Pengen Umrohnya Bareng Itu Tadi Denger Juga Jangka Waktunya Satu Tahun Itu Mungkin Bisa Karena Mungkin Berdua Jadi Mungkin Dananya Lebih 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 Lagi Dananya Itu Mungkin Jadi Perpanjang Atau Dua Tahun Atau Mungkin Lebih Dari Setahun Itu Gimana Bisa Kayak Gitu Gajak Kalau Karena Terima kasih Pak Tegar atas pertanyaannya jadi inti gini kita akan menganalisa maksimal kita hanya intinya satu tahun saja gimana kalau misalkan ada kelebihan berarti otomatis Bapak harus menambahkan DP-nya supaya bisa masuk angsuran maksimal setahun soalnya kenapa sekali lagi kami tidak mau berlama-lama ini karena ini kita tidak mau bermudah-mudahan tapi kami juga tidak mau menutup rapat-rapat jadi kita berusaha untuk yang maksimal paling lama itu hanya setahun dan juga kami sepakat bahwa bagi perempuan yang bagi wanita harus bawa mahrumnya itu wajib bagi kami apalagi kita menggunakan trefosun itu diwajibkan mungkin seperti itu baik mungkin sudah cukup terjawab Pak Tegar Iman atas pertanyaannya mungkin dilanjutkan untuk pertanyaan di kolom chat dari Bapak Abu Hanafi Bismillah izin bertanya Ustaz seandainya kita mempunyai duit cash untuk haji khusus namun kita mempunyai kebutuhan lain dalam kurung membeli rumah manakah yang lebih utama daftar haji khusus atau cukup mendaftar haji reguler sebaiknya langsung komunikasi beli rumah ini maksudnya gimana beli rumah apa sekarang gak punya rumah atau gimana mungkin Bapak Abu Hanafi boleh mohon berkenan untuk diunmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kondisinya kita belum punya rumah kemudian jika seandainya kita punya duit cash untuk haji khusus apakah lebih utama kita langsung haji khusus atau cukup daftar haji reguler karena kalau kita haji reguler insya Allah bisa untuk keperluan lain seperti membeli rumah dan lain-lain seperti itu Ustaz sekarang berarti statusnya ngontrak ya iya Ustaz kalau uang itu bisa beli rumah dengan uang yang ada belum Ustaz jadi belum bisa belum cukup juga beli rumah uang itu tapi bisa haji produk gitu seandainya Ustaz seandainya baiknya ya nah walau alam Antum kan sudah punya rumah itu walaupun menyewa ngontrak ya seandainya Antum punya uang nanti nah kalau misalkan Antum ingin beli rumah ya boleh saja gak ada masalah tapi kalau Antum tidak ada keinginan beli rumah ya dan juga belum cukup uangnya tapi untuk haji furoda sudah cukup maka haji furoda furoda ini lihat dulu ya karena furoda itu ada yang tidak jelas keberangkatannya nah maka itu tidak boleh ya karena itu jadi horror maka ya tunggu daftar rugul saja insyaAllah ya dengan kenaikan gaji ini naik haji ini insyaAllah akan banyak yang narik misalkan daftar reguler nanti jadi intinya dilihat nanti keadaan Antum punya uang kalau Antum ingin beli rumah gak ada masalah dan kalau kalaupun gak cukup tentu Antum akan naruh dulu uang itu kan maka ketika itu wajib untuk mendapatkan ibadah hajinya Allah Ta'ala berhutang untuk berkurban atau tidak utang untuk berkurban ya utang untuk membeli hewan kurban di Idulat Ha misalnya tapi mampu membayar utangnya insyaAllah punya kemampuan gak ada masalah karena juga para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah mu'akadah ya kalau nah ini tentang melakukan ibadah yang wajib itu ya maka para ulama bagaimana kalau dia berhutang dan dia mampu untuk membayar hutangnya maka para ulama berbeda pendapat maka Ibu Habwanifah mengatakan kalau dia mampu membayar hutang untuk melakukan ibadah haji maka Ibu Habwanifah maka abdul ya kalau pendapat Malikiyah Syafiyah wajib bagi dia Syafiyah dan Malikiyah mengatakan kalau dia berhutang dan mampu untuk berhutangnya maka menjadi wajib tapi Mazhab Hanbali mengatakan disunnahkan dan ini yang tadi kita pilih bahwa Mazhab Hanbali disunnahkan kalau dia mampu untuk tidak wajib tapi sunnah Allah Ta'ala sama dengan idul apa kurban tadi Ya Jazakallah Khairan Masya Allah Jazakallah Khairan Ustadz dan Pak Abu Hanafi atas pertanyaan dan jawabannya selanjutnya pertanyaan dari kolom chat dari Zahara mungkin ini pertanyaan untuk Pak Iraf izin bertanya apakah di kooperasi ini ada program tabungan haji atau umroh Baik Jazakallah Khairan atas pertanyaannya kalau kita di kooperasi LISI sekarang adanya untuk akad motoroba jadi ada simpanan anggota simpanan dana dari anggota kooperasi kami nah simpan dana anggota ini kami akan putar untuk pembelian barang barang dan jasa misalkan ada yang membutuhkan kendaraan atau handphone atau laptop itu kita kita beli kita beli kita jual dengan cara diangsur nah ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk simpan dananya supaya bisa berkembang dengan cara halal nanti pada saat memang sudah cukup nanti bisa digunakan untuk umroh atau haji dan ini benar-benar rear sektor rear sektor artinya ketika kekosumin kita itu kita bukan ngasih uang bukan ngasih dana duit tapi yang kita berikan adalah berupa aset barang atau jasa yang kita lakukan seperti itu baik jazak kalau heran Pak Erev atas jawabannya selanjutnya mungkin di kolom chat lebih dahulu kepada Pak Agus bolehkah maksudnya pertanyaan dari Pak Agus bolehkah saya bayar 3 tahun maksudnya tidak dicicil mungkin ini Pak Agus boleh di anmir Pak agar bisa lebih jelas pertanyaannya Pak silahkan Pak Agus bismillahirrahmanirrahim begini saya saya punya sesuaan di bayarnya tahunan 3 tahun sekali 50 juta nah boleh saya umroh dengan bayar nanti kalau 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 3 tahun gitu ya saya dapat uangnya setelah 3 tahun atau 6 tahun terus 3 3 3 gitu silahkan Pak Erev ya izin Ustaz untuk hal sebut ya mohon maaf kami belum bisa Pak Agus karena sekali lagi yang kita lakukan adalah kita menganalisa kemampuan bayar dari pendapatan dari sekarang ya bukan yang proyeksi atau future income bukan ya tapi yang kita kita melihat pendapatan sekarang gimana mampu atau belum mampu ya untuk membiar angsiran nah kalau untuk yang ini kami belum bisa mohon maaf Pak Agus ya semoga Allah memudahkan segelurusan kita semuanya menurut-menurut masih pun sudah pasti ya belum bisa ya masih pun sudah pasti dapat uangnya sudah berjalan ya mungkin untuk teknisnya mungkin lebih ini bisa ke ini nanti kita diskusi lebih lanjut ya Pak Agus supaya bisa nanti ke ini aja Pak Agus bisa Anda WA ke 0811 nanti bisa kita chat di di gelom chat kemana ya Pak Agus karena itu harus ada penjelasan lebih spesifik mungkin lebih panjang ya makasih Pak Agus jajah kelahiran Pak Agus ya baik terima kasih Pak Agus jajah kelahiran nanti mungkin bisa dibantu oleh tim admin dapat chat ke Pak Agus untuk nomor yang bisa dihubungi ya Pak baik lanjut untuk pertanyaan di kolom chat lebih dahulu dari Bapak Abu Muas Afwan izin bertanya akadnya ini apa ya mungkin bisa dibantu jawab oleh Ustad atau Pak Erev silahkan mungkin terkait akad kredit umro ya mungkin Pak Erev jelaskan apa yang dia gunakan akad dalam koperasi pertanyaan apa Akadnya ini apa ya Pak akadnya ya akadnya Pak jadi akadnya itu kalau kami kepada travel travel umro umro yang kerakanan kami itu jelas kami beli paket umro kami beli paket umro kepada mereka dan sebelumnya kami ada emuyo dulu ada emuyo ya karena ada hak dan kewajiban di sana ya untuk memitigasi kemungkinan terjadi risiko yang tidak diinginkan jadi kita ada emuyo yang jelas nah setelah itu ketika kami sudah beli paketnya kami jual ya kami jual dengan cara menyicil kepada masyarakat yang mampu ya yang mampu terbaik aksuran ya seperti itu jadi seperti jual beli aja jual beli barang seperti tapi ini kita jual jasa belum terbiasa seperti itu baik jelaskan Pak Erev atas jawabannya selanjutnya pertanyaan dari Bapak Subur Sumarna Pak Subur izin bertanya penunjukan travel umrohnya apakah bisa ditunjuk oleh konsumen seperti itu Pak mungkin bisa Pak Erev nih Pak ya yang bantu jawab baik nah jadi gini untuk travel itu kan banyak macam-macam kan ya dan kita harus memastikan bahwa kita memang berkomunikasi dan bekerjasama dengan ownernya bukan kepada agentnya atau kepada marketingnya itu bahaya gitu ya kenapa kalau misalkan terjadi apa-apa ya itu susah untuk dituntut travel tersebut misalkan kepada agent atau marketingnya makanya kita hanya mau berkomunikasi ya untuk rekanan travel umroh kita tapi yang sunnah yang insya Allah dan profesional kita maunya berkomunikasi hanya kepada ownernya kepada pemiliknya dengan begitu kita jelas gitu ya ini komitmen se-owner ini kalau misalkan terjadi misalkan nih paketnya tidak sesuai yang dijanjikan seperti apa komitmen mereka untuk ganti rugi kepada jamaah ya itu penting jadi sekali lagi itu kami tapi kalau untuk merekomendasikan boleh gak ada masalah misalkan kenal dengan ownernya dan memang travel umrohnya itu bagus ya profesional ya kenapa gak nanti bisa kita coba double check ya kita akan terus berlanjut ya seperti itu Bapak Ibu ya baik jauh kalau heran Pak Erev atas jawabannya mungkin tadi Pak Tegar sempat rise hand Pak Tegar mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak silahkan Pak Tegar Iman ya Bismillah Afan mungkin tadi Anda udah nanya cuma pengen ada baru keingetan Afan mungkin saat ini Anda masih saat itu masih ngontrak ya menjadi belum punya rumah itu mungkin kalau menurut pandangan Isam bagaimana apakah cuma karena ada ada keinginan itu tekat pengen umroh nih kalau ada rezeki tapi alhamdulillah dengan adanya program-program seperti ini mungkin memudahkan yang mungkin belum punya dana cash tapi bisa misalnya kayaknya memudahkan sekali jadi apa namanya kayak wah ya itu muncul lagi niat-niat yang mungkin terselubung lah dari dulu cuma belum ada rezeki sampai sekarang nah itu lebih baik tapi saat ini kan mungkin udah ada rencana udah hampir mungkin setahun lebih lah ngontrak mungkin baru kepikiran kayaknya pengen nih beli rumah tapi dengan sistem syariah wah itu mungkin baiknya gimana Ustaz apa anak-anak dan keluarga ini ambil rumah dengan sistem syariah terlebih dahulu atau mungkin apa namanya untuk tabungan umroh dulu ya Ustaz ya mungkin gitu sih Ustaz jazah kalau khairan baik jazah kalau khairan milahkan start pertanyaannya mana yang lebih dilakukan mencici rumah atau menabung untung berapa gitu ya betul Ustaz tapi saat ini anak belum mengambil rumahnya gitu jadi karena masih itu karena mungkin kalau salah satu ini jadi kalau ngambil rumah umrohnya bisa kekundur-undur nih kalau ngambil umrohnya ya umrohnya mungkin nanti setelah cicil umroh selesai gitu itu lebih baiknya gimana wala Kemiskinan, seperti api mengikis kekarat pada besi. Nah, umroh itu bisa menjadikan orang kaya dan yakin pada Allah SWT. Membuat, diganti Allah dengan lebih baik. Maka, itu antem pilihannya pada antem saja. Kalau rumah juga boleh, untuk ibadah juga tentu lebih baik. Dan ada orang yang yakin kepada Allah SWT sampai menjual rumahnya. Tapi ini hanya sebagian orang. Dia sampai, karena sangat ingin haji. Dan dia yakin pada Allah, yaudah saya jual dulu rumah saya. Setelah dia berapa, kemudian waktu haji dia meminta pada Allah. Berapa bulan setelah itu, dia bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah sebelumnya. Nah, itu kisah nyata dari seorang. Nah, janji Allah bahwa ibadah umroh itu salah satu manfaatnya menghilangkan kemiskinan. Ya Allah SWT. Nah, dengan antum siapa tahu berdoa di sana, di Raudho, di Multazam. Yakin, ikhlas kepada Allah SWT meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat, Allah kabulkan. Dan banyak orang-orang berdoa di sana, Allah mengabulkan doa mereka. Allah SWT. Ya, insya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga cukup menjawab ya, Pak Tegariman. Selanjutnya, untuk Pak Wahyu, mungkin bisa di-unmute. Silahkan, Pak Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak ingin bertanya untuk Ustaz IREF nih, Masya Allah. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah, kita bertemu di sini, Ustaz. Baik, untuk biaya umrohnya nanti kan katakanlah di 35 juta ya. Nah, di 35 juta itu kalau misalkan 25 persennya saja, kira-kira DPI 8 juta. Nah, nanti kira-kira barang yang bisa dijaminkan tuh dengan harga estimasi 35 juta mencakup apa aja nih, Ustaz IREF? Syukur. Baik, jasa kelahiran, Pak Wahyu. Yang pertama adalah, saya bukan Ustaz ya. Yang Ustaz disenanya Ustaz Irfan Doni gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, jadi gini, itu memang kalau misalkan kondisi seperti ini ya, itu BPKB mobil itu ya, BPKB mobil, tentunya BPKB mobil kami ini juga ya, nanti kami appraisal, kami akan lihat harga market seperti apa tuh mobilnya, ya biasanya kami akan lihat di ini sih, di apa namanya, kan banyak ya website-website yang menjual mobil, itu seperti apa harga pasarnya, lalu kami coba hitung ininya apa namanya harga, harga jualan dan harga, ya nanti kita ada mekanisme-nya. Jadi at least memang itu kurang lebih untuk yang dibutuhkan jaminannya, BPKB mobil itu ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan berangkat dengan pasangannya ya, itu BPKB mobil sepertinya bisa, tapi selama memang, mobilnya, harganya masuk juga gitu ya. Nah at least gini, jadi itu minimal tuh 120% ya Rizky, apa 125? 125 ya, 120% ya. 120, ya 120%. Jadi misalkan gini, misalkan ininya 100 juta gitu ya, pembelian barangnya dari kami 100 juta misalkan, nah berarti jaminannya itu minimal 120 juta nilainya setelah kami appraisal ya, ya seperti itu. Baik Pak Wahyu, apakah sudah cukup menjawab Pak? Atau ada yang indikasi lagi? Cukup Pak Ilham. Reza Fadian, Jazakallah Khairan, Barakologi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya baik, Jazakallah Khairan, Pak Irif atas jawabannya, dan Pak Wahyu atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Dari Pak Rosian. Assalamualaikum Pak Afwan, berarti ini harus jadi anggota kooperasi LSI saja ya, untuk ikut program kredit atau kredit aset atau barang atau jasa? Mungkin Pak Irif bisa bantu jawab Pak. Baik, Jazakallah Khairan atas pertanyaannya. Jadi ini nggak perlu menjadi anggota kooperasi kami, yang untuk konsumen kami ini, ini bebas ya. Bisa anggota maupun non-anggota. Jadi bebaskan. Jadi nggak perlu jadi anggota kooperasi kami terlebih dahulu. Ya seperti itu. Ya baik, Jazakallah Khairan. Oh, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Zulkarnain, silakan yang Raisain terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diinformasikan untuk wilayah kerjanya ya, apakah melayani seluruh Indonesia untuk pelayanan kreditnya. Karena kebetulan kami juga kan, ada travel ya, dan yang daftar itu dari berbagai wilayah. Dan kebetulan juga di antara mereka ada saja yang terkadang menanyakan, apakah bisa kami nyicil gitu kan, ataupun minta ditalangin dulu oleh travel kami gitu kan. Sementara ini kami belum buka untuk masalah seperti itu. Barangkali dari pihak sini bisa menghandle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Erev bisa bantu jawab, Pak. Silakan, Pak. Ya, untuk meng-covernya itu kita jabur utabek ya. Nah, mungkin kalau paling jauh, ya Bandung Raya ini bisa kita pertimbangkan. Nah, untuk selain wilayah itu, kita mohon maaf, belum bisa. Ya, mohon doanya semoga Allah ta'ala mudahkan kami, ya dan berkahi, semoga Allah bisa meng-cover secara nasional ya. Suatu saat nanti, ya. Amin. Baik, ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga, Pak, dan mungkin diulang-ulang, Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya, wilayah covering LSI ini di mana saja, Pak, ya? Atau wilayah kerjanya di mana saja, Pak? Ya, tadi wilayahnya itu jabur utabek ya kita sebagai paling prioritas ya. Top priority kita jabur utabek. Mungkin kalau jauh-jauh ya Bandung Raya ya. Kita baru sampai sana. Ya, namun ya sekali lagi ya, kan Allah itu mudah kan bagi Allah ya. Ya, jadi ya mohon doanya bagi Bapak Ibu, semoga Allah ta'ala sekali lagi memudahkan dan berkami untuk bisa meng-cover seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, suatu saat nanti. Amin, 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 amin. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Teguh Restuadi. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengukur kemampuan bayar calon jamaah dan kepastian kemauan membayar nasabah sesuai perspektif sunnah atau Islam? Jadi ini memang terlalu teknis ya. Sekali lagi mungkin nanti bisa WA kami ya. Nanti mungkin admin bisa WA secara free one aja ya. Jadi semua bisa lihat. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih spesifik, lebih detail ya terkait dengan pertanyaan ini. Ya, baik. Mungkin dari Ustadz atau Pak Irref ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Ya, sedikit saya dari saya bahwa para ulama tadi menjelaskan bahwa berbeda pendapat apakah boleh atau tidak. Ya, ketika seorang untuk berangkat umroh atau haji dengan cara berhutang. Maka, sebagian ulama mengatakan sebaiknya dihindari. Karena dikhawatirkan ulama yang mengharamkan nanti terjadi misalkan kesulitan. Malah dia repot sendiri dalam mencicilnya. Membebani sesuatu yang sebelumnya tidak ada kewajiban. Ya, kena kalau sudah berhutang jadi wajib bagi dia untuk mencicil. Sebelumnya tidak ada kewajiban. Umroh dan haji tidak ada kewajiban. Nah, itu jadi membebani diri yang tidak wajib. Kemudian juga dikhawatirkan kalau dimeninggal bagaimana. Nah, ini ulama yang melarang. Di antaranya saya, saya imin. Supaya lebih ini ya, supaya kita lebih mendapatkan pekata ulama secara lengkap. Tadi kita mengatakan yang membolehkan. Nah, yang membolehkan tadi kita mengsarankan bahwa Malikiyah dan Syafiyah mengatakan wajib. Bahkan kalau dia mampu untuk membayar cicilannya tersebut. Tapi yang Nabilah mengatakan disunahkan. Intinya para ulama kita, mereka sangat takut dalam memberikan hukum pada masyarakat. Maka dikembalikan pada diri kita. Jangan kita bermudah-mudahan dalam hal yang awalnya tidak wajib, kita untuk melakukan wajib. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, mampu untuk bayar hutang dan ingin pergi ke sana, dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, maka ini disunahkan. Ini mendapatkan pahala, maka Allah akan mengudahkan urusannya. Itu sih penutup dari saya. Ya Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakallah heran, Ustaz, atas ilmu antum, Ustaz. Baik, karena waktu sudah mendekati 21.15. Oh, sudah 21.15, Akhwan. Mungkin bisa kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Erfandoni dan Pak Iref atas ilmunya, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian malam ini. Jazakumullah heran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Allahumma amin. Insya Allah sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait kooperasi LSI, Lariba Consulting, dan Yurbi Sodakot, Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut, bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun Youtube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala'ina. Astagfirullah wa'atuhu'ilaihi. Rabbana taqobbal minah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakaliran Ustaz. Jazakaliran Ustaz. Beres.